Maluku siapkan laboratorium uji aflatoxin pala Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya untuk menyediakan laboratorium untuk alat pengujian kandungan aflatoxin yang menjadi salah satu persyaratan mutlak dilakukannya ekspor hasil perkebunan berupa pala ke luar dekri, salah satunya adalah Uni Eropa. Geris Perindak Maluku Elvis Batis Lanuk kepada DMS Media Group menjelaskan saat ini tengah diselesaikan tempat yang dijadikan laboratorium pengujian kandungan aflatoxin untuk nantinya digunakan sebagai tempat pengujian hasil pala yang akan diekspor ke luar negeri. Diharapkan dalam tahun 2019 ini seluruhnya telah selesai. Pati Selanuk mengatakan saat ini masih menisahkan beberapa pengujian jika semuanya rampung maka tinggal dihajukan untuk dilakukan akreditasi dan akan digunakan untuk kegiatan uji aflatoxin. Pengadaan alat tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sekurang lebih 1,8 miliar rupiah yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan dibantu sebagiannya oleh pemerintah Provinsi Maluku. Jika nantinya laboratorium dan seluruh peralatan telah selesai dipasang dan uji coba serta lolos agreditasi maka hasil perkebunan khusus pala di Maluku bisa langsung melalui pengujian sesuai standar internasional untuk langsung diekspor ke luar negeri tanpa harus melalui Makassar dan Surabaya serta Jakarta. Alatnya sudah selesai, mereka sudah pengadaan. Terakhir alat itu yang terakhir itu senilai 1,8 miliar itu dari Kementerian Pertanian. Pemprov dulu pernah bantu awal sebagian lalu mereka tambah untuk lengkapi. Jadi itu mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita untuk pala ke depan. Berarti rencana ekspor pala nanti sudah bisa... Nanti kita tunggu tahapan ini, kita tunggu tahapan... Ada dua tahap lagi yang mereka lalui ini, uji banding dan apa satulah. Kalau sudah, baru dokumennya siap diajukan untuk diakreditasi sebagai salah satu lab penguji aplatoksi. Dikatakannya hasil perkebunan berupa pala merupakan salah satu komoditi yang cukup melimpa dan banyak ditanam oleh masyarakat Maluku di mana selama ini seluruh hasil pertanian berupa pala hanya dipasarkan ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya ekspor langsung dari daerah Maluku ke luar negeri akan semakin meningkatkan penghasilan masyarakat petani pala di daerah Maluku. Terima kasih telah menonton!